Halo semuanya, jadi di video kali ini gue mau kasih lihat kalian ya, gue udah tamatin di institut genus ini Kemarin tuh gue nge-stack, nge-stack karena ini vaksinman gue masih bintang 4, jadi agak susah ya ngelawan si boros ini ya Depan nyamuk nge-heal kan, boros nge-skill nge-heal juga Jadi sampe emosi kemarin masih nge-bintang 4, gak bisa lewat pokoknya lah inilah Tapi sekarang udah bintang 5 coy, udah lewat Jadi ini pertama-tama kalian ya, kalian harus skaratin si boros dulu Jadi pas boros udah kena reflect, kalian langsung ganti tim utama Nah jangan ganti reflect lagi, karena kalau ganti reflect lagi, pas dia serang, pas dia nyerang tuh pasti dia HP-nya regen lagi Jadi regen dari awal lagi dia, malah bertambah, bukannya berkurang darahnya nanti Jadi pokoknya pertama kasih full item suit ya, item suit Belakang aja, belakang suit suit itu depan gak usah reflect gak apa-apa Soalnya nyamuk reflect juga bakal full lagi Jadi ini udah setengah-setengah ya, udah setengah tinggal kita paket Paket atomic, terus movement rider harus dimasukin Karena movement rider tuh mencegah nyamuknya regen banyak ya, nyedot darah banyak Kalau misalkan kita pake movement rider, nyamuk nyerang dia, ngehealnya tuh dikit doang Jadi mencegah dia ini lah, nyedot darah banyak Nah disini udah kena stun semua udah gampang lah Lightning max bisa kalian ganti, lightning max ganti skyking boleh kalau kalian hoki kan Soalnya skyking 50%, cuma kan ada extra damage, jadi musuhnya lebih cepat mati Karena gua gak hoki, gua makanya gak mau pake lightning max Eh, gua gak mau pake si skyking Karena susah 50% menurut gua susah Nah ini udah gampang banget nih Glory bus bintang 4 gak apa-apa, asal fascinant bintang 5 ya Nah sekarang gua ngelawan si boros yang terakhir ini Si boros udah berubah Yang pertama-tama itu, abis boros itu loncur-curut udah gampang lah Pokoknya kalian nonton video pertama gua aja Strateginya udah kayak gitu udah pasti gampang lah Nah kayak gini udah mantep Gua bilang ya boros yang stage terakhir ya, lebih gampang daripada boros yang pertama Soalnya boros ini tuh gak ngeheal dia Jadi kalo gua bilang lebih mudah ya ini ya Ini gua di hari yang sama ini, langsung gua tamatin ini Liat aja kan, moment rider gua udah mati Atomic udah mati, lightning max udah mati juga Jadi gua pake kabuto Lightning max udah mati, si hammerhead udah mati Soalnya kayaknya hampir mati semua dah Nah kalo kalian demo kalah tinggal ini aja Tinggal keluar Udah tamatin institut genus udah enak lah Nah soalnya kita bakal dapet berangkasnya itu maksimal ya Dapet berangkas maksimal enak banget Gak bakal rugi lah Ya tapi modalnya gede sih, vaksimal bintang 5 itu gak gampang ya Sama harus ada glory bus lagi Gua gak tau pake konbu bisa apa enggak Gua gak pernah test ya Kalo konbu harusnya bisa sampai lantai 7 bisa lah Tapi keepsake bintang 3, terus dia harus bintang 5 ya Full upgrade lah konbunya Gua rasa bisa Ini depan Gak ada nyamuk sebenernya semua jadi gampang Kalo gak ada nyamuk semua gampang Kalo dia kayak gitu doang Skill kayak gitu satu target Udah Gimana gua gak bantai kan Coba nyamuk dia ngeheal Aduh pusing dah Bisa naik darah yang ada Nah Nah ini udah last roundnya nih Tinggal ngebantai aja ini Sebenernya pake formasi glory bus lebih gampang lagi Daripada pocket formasi ini Cuma karena udah mati makanya gua pake formasi ini Udah 14 juta aja kayak gak berkurang darahnya Mati dia Tinggal sendiri Liat digebuk berapa ya tatsumaki gua nih Strat 2 juta 800 Gila Strat 2 juta 800 Enak banget Mati Selamat tinggal Dibacok sama gua Drot Trot Wih Tamat 8 12 Institut Genus Tamat Dapet Ini kalo gak salah berangkasnya awal-awal Merah 4 ya Oh iya Iya Tamat Selamat Clear Institute Genus Kalo di Cina belum update juga ini Kalo gak salah Dia masih 8 12 juga Wih Tamat akhirnya Perjalanannya panjang juga gua ini Yaudah kalo gitu Thank you semua yang udah nonton Bye-bye